Terima kasih telah menonton 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 udah ngapain nafas udah meninggal Wow ngamuk tendangin pintu di puseswan kita kalau marung ulang disitu ingat Nah itu gue bawa tas juga setas game blok isi ada celurit juga jadi ujung-ujung gua lagi rumah sakit lagi ngurusin maya segala macem gunung gue berdua bertiga berdua gue lupa gue polisi datang di meriksain semua ada-ada silap saat itu kan polisi datang saat melisahkan mana dan yang ini mayat mana saat BAP gue dikenakan semuanya akhirnya temen-temen di BAP semua di BAP semua ditanya-tanyain semuanya dari mana begini 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 lagu keder warung ada bober lagi kacau boleh guang kemana ngumpetin dimana udah taruhin dibawa semua belnya siapa punya siapa nih karena yang bawa barang saat ini memang dijadikan BAP semuanya jadi barang bukti semua jalan-jalan sampai itu mayat ego tungguin sampai kalau sampai pagi tuh mayat sampai kita tungguin sampai pagi kita kontak ke sana orangtuanya tuh kontak orangtuanya bahwa almarhum Nurrohmat Nurrohmat namanya betul Nurrohmat sudah nggak ada Nurrohmat meninggal kecelakaan bawa pulang yang bawa pulang itu lagu ikut ambulan saat itu gua pulang balik ke Bekasi itu karena gue diamanin sama temen-temen weng lu yang bawah ya ada lu kalau ngasih lihat disitu lu yang ngikut ini nganter mayat pulang rumah eh gua keder pulang rumah di jalan gua pulang sedih nih sama Bokin ya Bokinnya almarhum tuh siarai gue di perjalanan mikir gua ngomong apa nanti orangtuanya nih pasti udah kepikiran ditanya-tanya orangtuanya iya dong leberangkat anaknya seger buger biasa semangat energi kelah pulang tinggal nama bom ayat laguanya keder bener kejadian gua teriak-teriak itu orang sesuatu baru masuknya ambulan di rumahnya dengan di Dewi kalau nggak salah Dewi karangkitri masuk turunan gitulah situ masuk buah itu sekeluarga penutup teriak semua Wow histeris hitungan histeris itu gitu anak itu akan kesayangan juga kalau masalah itu dan bontot masalah yang gue inget sih almarhum tuh nggak ngerokok iya ingin jadi abri Iya dan itu anak berani oh yang namanya tawuran itu si almarhum to orangnya selon berani lah kalau zaman dulu kan singa yo tekbah ngga ada isim dan itu lmarhum tuh Hai gua tahu dia udah sampai di rumah ambulan sirin-sirin nya ma bunyi gue ditanya-tanya sama orang tuanya gue kayak terjawabnya gue deg-degan gue ditanya ini gue diem gue ngomong apa gue mikir ngomong apa ya kondisi gue udah lemes capek ya begadang kan kita semuanya orang enggak enggak udahlah enggak aruan saat itu hanya di rumahnya tuh sekeluarga saya pada nyanyi gue ke puyeng kekuana ibu ya Bang sama abang-abangnya dia semuanya ditanyain Hai deti Bang Dawe yang pada saat itu enggak merasakan masuk polsek ya Hai gua di BAP doang Oh di BAP cuma dan yang yang kan polisi juga ini siapa yang ngikut keambulan itu kata siapa yang ngikutin bawa pulang mayat ke rumahnya Nah gua lah ditunjuk tuh iya otoran gua sama alam apa bikin almarhum saat itu gue nantar soalnya yang lain untuk cambung ceritanya semua dimasukin ke polsek-polsek di luar polsek itu warga nungguin juga gitu warga jadi temen-temen diamankan sama aparat kepolisian saat itu betul dalam karena diamuk sama warga kan teman-teman karena bikin rusuh itu ya gue dengar tuh dari sana waktu itu dia ngondorong-ngondorong juga kan ada dulu almarhum siapa juga anak arsi sekarang udah marhum juga dia beli lope lope dalam marhum satu lagi satu lagi juga temennya Bung Peter ada marhum juga saat itu yang kalau gue inget sih tulang keringnya diberi itu polisi tuh gondorong diberi aduan-aduan iya aduh apa-apa lagi lagi di di dalam tuh cuma emang dasar anak-anak STM saat itu jadi nyambungin cerita nih Bang Dawing jadi temen-temen di masuk ke polsek esok paginya keluar polsek tuh malah keluar tuh ada yang bobor gol bawa apa malah nyolong di dalam aduh gawat itu ada yang dibawain itu anak-anak namanya zaman dulu saat itu kejadian yang begitu apa ya rasanya mungkin campur aduk kali Bang Dawing itu emosi ya saat itu emosi rasa kesel iya karena temen kecelakaan begitu kita emosi campur aduk itu dan bone saat itu emosi senggol bacok nih kalau udah begitu udah pokoknya pikirannya ketika kecelakaan bikin gimana caranya mayat sampai rumah sakit dan siapa namanya yang nabrak ini ketangkap ini harus ketangkap itu pikiran gue cuma dua itu doang nyelamatin si korban sama nangkep yang apa nabrak korban itu nah kejadian ketangkap atau enggak nya kita lanjutin lagi nih ade pepes cue kali pepeda yang melewat nih biasanya salam satu darah pantengin aja terus buat ngerin ceritanya nah balik lagi nih ceritanya Bang Dawing 97 yang tadi nyeritain Bang Andaran emang begitu luar biasanya cerita Bang Andaran yang perasaan kita saat itu begitu campur aduk lah dari sedihnya marahnya kita campur aduk disitu dan juga tadinya juga mungkin maunya ada adanya narasumber dari anak-anak arsis atau anak smith yang bisa juga menceritakan kejadian ini tadinya akan dilakukan hal itu juga sampai gua kebawa emosi juga sampai kebawa ini nyeritain begitu kamu emosi akhirnya karena kita tahu ya jadi pelajaran juga lah untuk kita kedepannya mungkin untuk melakukan sesuatu atau kita posisinya merencanakan apa mungkin bisa di dengan melakukan dengan yang baik-baik berdoa dulu atau gimana seperti apalah mungkin itu salah satu teguran juga buat kita dan memang posisi almarhum juga memang harus meninggalnya seperti itu disitu gitu mungkin udah suratan takdirnya almarhum juga meninggalnya saat itu disitu seperti demikian ya betul kayak gitu jadi disaat kita wang pada saat itu usia-usia belasan tahun lah katakanlah ya usia belia-usia belia yang begitu rock and rollnya lah gitu rock and roll habis itu parah gitu karena tiap di sambil berangkat juga kita enggak ada yang kayaknya rada miring semua tuh jalannya nggak lempeng gitu pada setelar semuanya oleh itu oleh semuanya karena memang itu saat itu bisa mabok iya itu banget itu kondisi mabok begitu anak-anak ya kebawa emosi soalnya gue sama emosi nggak karuan ya mana tidak ada lagi cerita yang sangat menarik saat itu dan sampai terkesan tuh nggak ada gue cuma itulah kisah yang terakhir itu yang selalu gua kenang sampai saat ini karena periswa di depan mata berdarah-darah segala macem lah yang nah lanjut di kelas tiganya tuh gimana nih Bang Dawing pada saat sudah kelas tiga sudah punya junior Junior di bawahnya biar kelas tiga Halim itu kan masuk pagi gimana tuh ada cerita yang menarik buat gua karena Hai setelah itu sudah fokusnya ya udahlah karena itu periswa yang terbesar saat itu ya udah santai aja biasa-biasanya udah nggak ada yang terlalu signifikan nah jalan biasanya dan selepas itu selesai saat ini yang gua jalanin berwirausaha bang Dawing pengusaha juga ternyata ya gitu jadi kasih kasih bocoran sedikit juga kebawasannya Bang Dawing ini punya ada aweng workshop gitu Nah mungkin Bang Dung bisa detail menceritakan nih aweng workshop ini apaan nih mengerjakan apa gitu aweng workshop ini ngerjain sebenarnya kerjaan-kerjaan pabrikasi pabrikasi konstruksi dan pabrikasi dan konstruksi sebenarnya ke lebih spesifikasinya ke gua ngerjain beberapa produk yang boot-boot ya gua roba kuliner yang sekarang kalau semuanya pada lihat orang jualan UMKM bergerak di bidang UMKM sebesar kecil menengah itu itu ya support teman-teman pedagang yang pada usaha dagang-dagang misalkan susu dagang makanan ayam goreng dan sebagainya biasanya beli butnya mesen butnya ordernya di gua dan gue custom custom ya ya pikirin gue saat ini cuma gimana caranya gue ngembangin usaha ya buat nanti temen-temen yang lainnya junior yang lain sampai saat ini golok gua ngajak secara pribadi jadilah pengusaha ya walaupun usahanya kecil tapi dia tetap disebut pengusaha milik sendiri ya Yes betul terus ada ini juga ya apa namanya produk produk apa itu Oh iya gua punya produk jemuran jemuran produk yang juga ada ini tas gua kerjakan itu adalah yang dijual jemuran dinding stainless dan nempel di tembok yang bisa dibuka tetap buka tutup lah itu bisa yang beredar sekarang tebang buka-tutup ya salah satu adalah gua mungkin yang temen-temen punya space space rumah kecil kurang atau tinggal di apartemen yang posisinya mungkin bisa ditaruh di tembok sebelum mananya karena jemurannya bisa diprek sedilih jadi kecil lipat terusnya bisa di jembreng lagi sejembrek itu bisa buat apa namanya ngejemur berpakaian situ bisa kontek Bang daweng nih untuk order gitu lebih simpel simpel bikin itu lebih simpel gua mau produksi itu produksi harian karena memang itu diproduksi kalau yang lainnya dan itu juga sebenarnya bisa custom custom ukuran juga bisa atau spek juga bisa kalau yang lainnya eh semuanya by order project by project ya berproject itu hitung dulu ya ya buat itu misalkan tergantung desainnya harga terlibat nanti ada beberapa maunya kayak gimana ya itu bisa dibuka di pusat grobak.com www.pusat grobak.com itu di website gua bolehlah dikepoin tuh usahanya bang daweng barangkali bisa sinergi atau teman-teman punya kebutuhan bisa kontak juga bang daweng 97 gue mulai konsentrasi di 2015 itu bang oh sebelumnya gua kontraktor sebagai pengusaha itu di 2015 sebelumnya bekerja sebagai kontraktor Iya sebelumnya usaha juga cuma kontraktor pemerintah rekanan pemerintah rekanan pemerintah itu gue sebelumnya di rekanan pemerintah gue jalanin menjadi rekanan lelang segala macem terakhir 2014 lah 2014 itu gua ngerjain beberapa proyek pemerintah 2015 sampai saat ini gua konsentrasi di workshop gua pribadi-badi-badi workshopnya dimana alamatnya workshopnya di Musika Jaya di Pedurenan di kota Bekasi workshopnya jangan lupa ya Oh di sini ya di sini lokasi workshopnya dan CP nya nih bisa kontak buat kawan-kawan KTS sahabat-sahabat KTS ini dong ya terus kalau teman-teman ada yang punya feel atau menginginkan menjadi seorang pengusaha gitu jadi seorang pengusaha ini kan perlu apa ya perlu katakanlah ada clue-clownya gitu maksudnya ente bisa ngasih clue atau gimana untuk menjadi seorang pengusaha harus kayak gini 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 kita ada pasang surut ada strategi marketing segala macem boleh mau berbagi juga boleh sangat boleh boleh gue maulah Insyaallah buat teman-teman yang ingin jadi pengusaha seorang pengusaha yang pertama niat jadi pengusaha yang kedua berani jangan takut jadi pengusaha dan jangan takut pernah gagal usaha-usaha enggak butuh modal butuh keberanian dan butuh niat gitu aja modal itu bisa didapat dengan cara yang lainnya misalkan gini contoh nih Bang kenapa gua bilang tadi enggak butuh modal misalnya lu lu pengusaha bukan bisa tinggal ngomong ke gua lu jualannya jemuran gua apalagi pindahin duit dulu enggak bisa udah lu bawa dapat duit ya Iya gua malah dapat duit lu malah dapat duit bisa lu bawa aja barang itu yang maksud yang gua maksud tadi enggak butuh modal itu tinggal 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 berapa persen ini buat gue gitu dari gua harga sekian itu teman-teman berarti yang punya jiwa-jiwa marketing bisa tandem Oh sangat saya bisa memperluas usahanya Bang Dawe yang ikut ada di situ andil juga ambil ilmunya lah Insyaallah Bang Dawe nggak pelit sama ilmu nih dia seorang dawe yang ini mengamalkan ilmunya gitu tidak hanya di usaha ya betul-betul yang usaha doang karena usaha itu harus diimbangi dengan jiwa-jiwa spiritual sebenarnya Wah iya jadi emangnya tele ke situ ya Iya yaitu salah satu sebenarnya gini kenyamanan orang berusaha itu Bang selain tadi gua usaha itu gua gua punya ketenangan jiwa tidak diubur-ubur oleh waktu karena gua bisa konsentrasi lebih banyak kepada ibadah Oh iya ini salah satu visi dan misi gua Nah setelah itu gua sudah jadi usaha itu gua ketemu lagi dengan temen-temen itu ketemu dengan otoy otoy sengaja t-97 Asan Basri Asan Basri 97 betul itu ketemu mama dia di bengkel cat motor dan mobilnya temen gua dia main kesitu ada disitu lalu lukade weng hai 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 weng ternyata enggak ada yang enggak ada yang kebetulan juga ya maksudnya ketika nt ketemu moto ya udah udah bagian dari skenario iya yang kuasa menemukan itu saat itu disitu nah dari situ mulai tersambung gua oh nyambung lagi nih Iya dengan teman-teman akhirnya ketemulah di 2000 kalau nggak salah 2016 apa ya kalau nggak salah itu gua ketemunya 2015-2016 tuh moto dimasukin ke grup teman-teman anak-anak apa ya Bekasi kemaksudnya disitu nah bisnis juga tadi Bang Bang sinyo butuh komunitas boleh menanti ya buat teman-teman sahabat KTS bisa link itu kita harus punya link kok gabung dalam komunitas usaha ya kalau mau jadi usaha pengusaha susah harus berkumpul dengan para pengusaha usinya ngobrol sama teman-teman karena ilmunya disitu ya betul harus ikut coachingnya mentoring bisnisnya disitu harus ada mau jadi suksesnya begitu Oh jangan pernah khawatir ya betul jangan pernah khawatir menjadi pengusaha gas aja gitu betul nah itu lemahnya kesan aranya dan diimbangnya juga dengan tadi doa-doa ya usaha ngomongin doa dan usaha ketenangan hati ini juga untuk informasi Bang Daweng juga ngegas di pengajian rutin kapal Bekasi nih waktunya itu setiap malam Jumat pada maghrib jadi teman-teman juga teman-teman kapal ya kapal Bekasi nih pada khususnya yang mau ikut kegiatan ini dipersilahkan gitu atau mau ketempatan juga diinfo kan aja ke kita gitu kalau misalkan rumahnya mau ketempatan untuk kegiatan pengajian rutin kapal Bekasi pada malam Jumat untuk kegiatan Sabtu paginya ada untuk kajian tematiknya ada Kang Yuda juga ada ya Kang Daweng juga ada teman-teman lain juga ada Rahmat Gator ada Heris Mantile yang mungkin bisa mengamalkan ilmu-ilmunya yang mereka miliki buat teman-teman nih lebih apa namanya mantep lagi nih jejak lagi nih fondasi keimanan Insya Allah gitu ah orang gitu ya nih terbesit seperti itu kenapa nih dari dari segitu yang dulunya zamannya rock and rollan jahiliah segala macem tuh harus posisinya punya fondasi iman ini ini gimana nih awalnya nih gimana terus ngajak temen-temen juga gitu nantar tunggu dulu nih ntar diceritain Bang Daweng yang sabar nih kopinya dibikin lagi nih kopinya nih kita mau hidup nah oke lanjut lagi nih dengan cerita kita nih yang udah udah sore juga terus udah adem juga bahasannya namanya juga ke adem-adem nih hebangnya iya betul karena mungkin dengan panas jadi rada hot wah iya jadi wayahnya juga kayaknya ini betul kembali fitrah gitu ya betul-betul itu nah nih yang kita mau tanya nih sampai abang nyemplung ke begini nih udah dengan tampilannya seperti ini tuh awalnya gimana tuh mungkin temen-temen yang lain kepengen tapi belum nemu harus kayak gimana mungkin ada clue-cluenya mungkin yang pertama ya sudah penat kali ya bosen juga dengan kisah-kisah lama punya sejarah lama ya tanda kutif ya saat-saat itu kegiatan-kegiatan yang dulu kondisi sekarang apalagi gue sekarang posisinya anak udah tujuh bang wih anaknya tujuh bro anak gua tujuh mantap anak tujuh eh apalagi yang harus gua pikirkan kecuali gua bisa apa menafkahi keluarga bisa beribadah dengan tenang gitu dan usaha gua jalan dan Alhamdulillah ternyata usaha itu enggak hanya cuma sekedar usaha tapi diimbangi dengan spiritualitas yang tinggi yakinilah bahwa rejeki itu yang punya Allah cuma Allah yang kasih rezeki sehingga gua bisa berusaha sehingga gua sampai sampai detik ini juga masih bisa menjalani hidup dengan nyaman tenang nah buat di teman-teman sahabat KTS buat teman-teman terutama kapal Bekasi kita menggagas gitu Bang buat anak-anak kapal Bekasi kita memfasilitasi di setiap malam Jumat itu bersama ada Bang Gator ada Bang Tile dan teman-teman seangkatan gue semua ini termasuk mengajak ada lu juga Bang ya yoi pasti loh belajar gitu orang aja jadi marong ya ada ada marong Oh itu ngerti sebut juga ntar jangan sampai anu ya di ombeng itu ombeng ya Masya Allah itu ya punya semangat Bang Jenar sama Oh ya ada Bang Jenar juga Bang Ismu Nandar juga 2007 jadi oleting lah silahkan iya betul jadi lintas lintas angkatan semuanya bisa bergabung di setiap malam Jumat itu kita menggagas ini jadi berpikirnya saya kenapa ya berpikirnya sudah hijrahnya buat apa sih apa yang harus kita pikirkan lagi kondisi dunia ini kan sementara usia juga udah malam empat lebih ya udah empat puluhan ke di atas jadi mau ngapain lagi ngurus anak udah banyak bentar lagi ya bisa jadi nikahin anak menguliahin anak-anak yang pertama kelas tiga ke apa kelas 3 SM SMA dikit lagi dah gitu ya apalagi mau dipikirin gitu dan gua menggagas di malam Jumat ini untuk kan buat mengimbangi lebang mengimbangi apa nih ya ngimbangin supaya kan kegiatan kita hari-hari kan duniawi banget buat ya teman-teman juga di teman-teman anak-anak kapal juga ya ada dunianya yang sudah dijalani setiap hari berapa jam ya cuma kita ngambil waktu berapa jam untuk untuk mengingatlah gitu kan untuk akhirat juga kita ingat juga Bang enggak cuma dunia doang nih dunia udah capek kali kan biadah abluminanas abluminallah ya betul abluminanas dan abluminallah jadi ya wajar sih ya kenapa yang sudah kita dapatkan dunia ini kita wajib bersyukur kata Allah la'alakum tashkurun bersegeralah kau bersyukur kepada aku ketawa jangan menjadi hamba-hamba yang kolilah matashkur sedikit sekali bersyukur kepada aku ketawa jangan menjadi kriteria orang yang sedikit bersyukur padahal ketemu begitu banyak nikmat yang aku berikan tapi sedikit sekali bersyukur kepada aku kolilah matashkurun sedikit sekali bersyukur kepada aku padahal nikmatnya begitu banyak gitu kan kita udah dikasih nikmat dari zaman kita udah seneng-seneng kita udah udah sering udah banyak seneng-seneng kita udah banyak banget dari zaman sekolah kita udah seneng-seneng sampai tua udah seneng-seneng ya dan gua ngomong-ngomong jadi kontraktor di pemerintahan juga gitu seneng-seneng juga sebenarnya capek juga gue pikir ngapain lagi banyak luar duit juga segala macem deh ya kapan lagi gitu saatnya untuk kita bebenah diri untuk menuju ya Allah la'alakum tashkurun dan segeralah engkau bersyukur kepada Allah la'alakum tashkurun Ashura tashkurun bersyukur-syukur jangan kolilah matashkurun sedikit sekali bersyukur kepada kekataan padahal nikmatnya banyak cukup sedikit sedikit coba nikmat banyak nikmat melihat nikmat mendengar nikmat berbicara sehat ya nikmat berjalan nikmat sehat nikmat mengambil nikmat minum kopi nih Bang iya kan enak nih ngopi seruput dulu ya itu itu menarik kalau gue bilang nah wayahnya kalau kata orang berkasi wayahnya untuk mengingat siapa yang memberi nikmat ini kan ya siapa lagi bisa memberikan nikmat ini bukan bukan apa kecuali Engkau ya Allah ya udah saatnya ya kita ngerangkul lah gua sama temen-temen Tile gator iya ke lubang sinyo kayaknya malam Jumat aja ya kan sudah berjalan dua dua kali pertemuan setiap malam Jumat itu dan kita bergirir bergirir di beberapa rumah tempat-tempat temen-temen yang bersedia untuk ketempatan aja sama setiap Sabtu pagi juga enggak taunya ternyata ada juga di Hai lintas terbang baling-baling penerbangan itu mengadakan kegiatan yang sama alhamdulillah Alhamdulillah ternyata match juga itu dengan kegiatan kita ini bisa dibilang kapal mengaji banget ya kapal mengaji kapal mengaji kapal mengaji itu yang menarik kapal mengaji pokoknya menariklah kalau tadi dunia sudah kita jalankan tadi gue bicara tentang usaha usaha terus diimbangi dengan jiwa spiritualitasnya ibadahnya juga harus pas jangan sampai kita kenceng di dunia tapi kita lupa siapa yang menciptakan yang memberikan kenikmatan di dunia ini jangan sampai begitu sampai nafas terakhir kita itu harus selalu ingat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu yang sebenarnya kepengennya kita lah yang menggagasin ya sebuah teman-teman 97 tadi ada Bang Tile Bang Gator ya bener-bener ini kayak Bang Otoy juga sudah mulai mengarah ke sana juga sebenarnya Insyaallah Amin Insyaallah mudah-mudahanlah teman-teman Bang sinyo yak lainnya buat Junior juga atau yang senior-senior juga Aki Sony juga itu iya udah mulailah pada perubahannya yuk kita bikin hidup kita mungkin lebih bermanfaat ya ada waktu-waktu yang kita manfaatkan dengan sebaik mungkin jadi tidak terbuang dengan sia-sia gitu betul nah tadi sudah disitakan dari awal posisinya masa lalunya Bang Daweng nih pada saat bersekolah di penerbangan dengan begitu banyak kisahnya kisah pengandaran juga ada terusnya masa kininya yang saat ini kita posisinya Bang Daweng nih termasuk yang memberikan tematik juga apa kajian-kajian ilmu agama nih kita yang ada di majelis ilmu semoga dapat manfaatnya gitu dari dari kegiatan ini terusnya selanjutnya mungkin kan sesuai deskripsinya si kapal terus story nih Bang yang kita menceritakan kisah-kisah nyatakan dari posisi kisah lalunya kininya udah nah nih kisah nantinya ini harapan Bang Daweng nih harapan Bang Daweng khususnya untuk generasi kapal selanjutnya atau alumni pada khususnya tuh apa nih ada quote-quote apa nih gitu dari Bang Daweng untuk kami gitu kita-kita gitu kalau gua pengen ya mengajak buat teman-teman di sahabat KTS kapal terus story buat teman-teman kapal untuk Herunas Anfahum Linas apa tuh Bang sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk manusia lainnya gitu gimana caranya keren kapal bermanfaat dirinya itu untuk dirinya dan untuk orang lain jadi itu yang harus kita Herunas Anfahum Linas sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain Hai itu yang harusnya kita kampanyekan buat teman-teman kapal buat yang senior dan junior yang senior mohon maaf kalau saya terlalu lancang untuk mengajak para senior dan buat Junior juga Adinda Dinda Abangda dan Adinda Abangda mohon maaf ya bukannya melangkahi mengajak aja kan Herunas Anfahum Linas itu kan buat siapapun buat siapapun jadilah manusia yang bermanfaat untuk orang lain itu dijadikan sebuah moto semangat atau spirit buat kita motivasi ya yang dulu-dulu deh ya udah saat ini ini udah enggak zaman itu gitu kan saatnya kapal mengaji haji kapal mengaji udah menarik deh pokoknya boleh juga dong ya kan banget sangat boleh dong kapal mengaji mungkin begitu akan jadi bagian bagian dari sejarah juga nih betul lah seperti ini jadi ada kepengurusan juga yang yang akhirnya ada ada agenda yang di aplikasikan gitu dari dari perencanaan terus lalu mengaplikasikan perencanaan tersebut itu yang yang mantap seperti itu jadi kita tidak hanya berteori tapi kita melakukan praktek juga gitu betul ini dilakukan gitu betul mantap bener jadi mungkin untuk season ini kita ngobrol dengan Bang Dawe yang segitu dulu aja mungkin nanti kedepan ada cerita lain atau apa atau nanti kedepannya ada liputan di kapal mengaji karena setiap kajian itu akan berbeda-beda nih misalkan seperti tadi ini kita posisinya pejuang tangguh nih temanya sebelumnya ada leasing dan apa seperti itu dan kedepan nantikan ada ada tema-tema baru lagi yang untuk bisa kita mempunyai ilmu agama lah paling enggak disitu untuk menuntun kita ke arah yang lebih baik Insyaallah ya mungkin itu aja Bang say makasih banyak atas waktunya bincang-bincangnya terus motivasi inspirasinya dan ajakannya untuk menjadi manfaat bagi orang-orang manusia yang lain keren banget tuh jangan lupa kayak gitu puasanya kita juga pasti akan kembali semoga kita kembali dalam keadaan senul hatimah Amin 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 Makasih banyak sukses terus usahanya Amin jangan lupa kontek kalau musa usaha menaweng biar sukses Nah Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu udara saya pribadi ini sekolah itu tanggungan udah kayak minum obat ada kadang-kadang tiga kali sehari kadang-kadang empat kali pertama pembantaian kita 1545 itu di 1545 itu kita dibantai di Cawang Kompok dekat BNN sekarang apa tujuh satu itu tujuh satu CB anak-anak tujuh satu CB CB tujuh satu CB kita kita jebulin selesai masuklah di panjauhan itu sebuah panjauhan itu anak-anak budut 806 sama bunda kandung terima kasih